Salam sehat dan sumberingan, bertemu lagi dengan saya Om Gaga dalam channel Wirausaha dan Pengembangan SDM. Salam video kali ini saya akan membagi pengalaman selama saya bekerja di bagian Jomendrisos Tips Interview Bagi Pencari Kerja. Interview adalah dialog antara pencari kerja dengan yang menyediakan pekerjaan. Tujuan dari interview sendiri itu menurut saya ada dua. Yang pertama, penyedia kerja atau perusahaan meyakinkan calon karyawan atau pencari kerja bahwa perusahaannya adalah yang paling tepat untuk musisi yang dituju karyawan itu atau calon pencari kerja. Nah, pencari kerja, tujuan interview yang kedua adalah meyakinkan penyedia kerja bahwa dialah calon karyawan yang dicari sesuai kompetensi dan kebutuhan yang menyediakan kerja. Lalu, dalam tips kali ini saya membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah sebelum interview. Yang kedua adalah selama interview. Dan yang ketiga adalah sesudah interview. Yuk kita teliti satu-satu atau kita jelaskan atau saya akan sharing satu persatu. Yang pertama adalah sebelum interview. Sebelum interview, pelajari posisi pekerjaan yang dilamar. Lalu pahami penjelasan atau diskripsi dari pekerjaannya itu apa. Misalnya salesman, pelajarilah pekerjaan dunia sales. Dunia penjualan. Lalu tanya dan cari informasi kepada orang atau teman yang berpengalaman di bidang ini. Mungkin ada kenalan, ada teman, atau mungkin membaca berita-berita di jurnal-jurnal internet. Berikutnya, sebelum interview, pelajari perusahaan yang anda lamar. Perusahaannya itu apa, produk atau jasa yang dijual, yang ditawarkan perusahaan itu apa. Kemudian ada enggak pesaingnya. Usahakanlah sehari sebelumnya survei lokasi. Sehingga pada saat interview, tidak susah mencari lokasinya. Misalnya perusahaan retail. Retail apa? Mirota atau Mitra. Sebelum interview, kita coba ceklah pari ke outlet-outlet mereka. Oh, ternyata yang dijual produknya produk kebutuhan sehari-hari. Sehingga kita mencari pesaing tentang produk yang menjual atau mencari perusahaan atau toko yang menjadi kompetiternya. Kemudian pikirkan dan bayangkanlah saat nanti anda akan interview. Cara memperkenalkan diri, kemudian keterampilan dan kompetensi keahlian yang anda miliki. Passion atau interest anda itu bekerja di bagian apa. Pikirkan dan bayangkan. Yang tidak kalah penting adalah siapkan pertanyaan yang akan anda tanyakan kepada pewawancara saat di interview. Tips yang kedua selama interview, yaitu ingat kesan pertama penting seperti iklan. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah anda. Jadi kalau kesan pertama anda sudah tidak meyakinkan, tidak menyenangkan, impresi dari pemberi kerja itu tidak tertarik sama anda, ya sudah selesai. Buatlah kesan pertama begitu menarik sehingga anda akan diperhitungkan oleh penyedia kerja itu. Datanglah 15 menit sebelum jadwal interview. Cari toilet, rapikan penampilan anda, baju, jelana, rambut, dan sebagainya. Sopan ramah, senyum. Yang sopan ramah, murah, senyum. Dan semangat, serta antusias. Kasih salam dan berjabat tangan dengan mantap. Nah kalau sekarang musim pandemi ya cukup salamnya pakai. Pakai jarak jauh, tidak perlu jabat tangan mantap. Kecuali anda sudah kenal dengan yang menginterview. Biasanya nanti pertama kali anda disuruh memperkenalkan diri anda. Please introduce yourself. Misalnya gitu ya. Silahkan, perkenalkanlah diri anda. Lalu, anda akan ditanya kemampuan dan keahlian atau kekuatan yang anda miliki. Nah disinilah banyak kegagalan para calon karyawan. Ya apalagi yang biasanya fresh graduate. Yang baru dilulus. Silahkan disiapkan dan digali. Selama interview, tips yang saya berikan adalah Berikan jawaban dengan singkat dan jelas. Tidak usah bertilih-tilih. Mengalur nidul gak jelas ceritanya. Jadi, to the point. Kalau interviewnya dilakukan oleh beberapa penanya atau kelompok, gunakan gestur tubuh dan kontak mata ke semua interviewer, ke semua penanya. Siapa yang hadir di ruangan tersebut? Ajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dari rumah tadi. Jangan lupa. Kemudian, tanyakan. Kapan keputusan hasil interviewnya? Mohon maaf, Bapak atau Ibu. Kira-kira keputusannya seperti apa? Atau follow up-nya dari pertemuan kita kali ini kapan? Dan kira-kira apakah saya diterima atau tidak? Kalau ditanya masalah gaji, sebutkan saja. Kalau tidak ditanya, lebih baik jangan bertanya dulu. Itu trik kalau Anda ditanya gaji. Lalu terakhir, setelah selesai interview, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu penting. Sesudah interview, evaluasilah saat interview tadi. Bagian mana yang lancar interviewnya dan bagian mana yang menghambat. Jadikan interview sebagai pengalaman dan pelajaran. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, jangan menyerah kata lagu dan masif. Kunci keberhasilan adalah persiapkanlah interview itu dengan baik sebelum Anda berinterview. Pakaian yang cocok saat interview. Sesuaikan dengan jabatan dan jenis perusahaan yang dituju. Makanya tadi carilah informasi tentang perusahaan itu. Kalau di dunia usaha, cenderung formal. Bawaan gelap, taca putih, atau pastel. Laki-laki silakan berdasi. Tidak berdasi juga tidak apa-apa. Kalau pakai lengan panjang, jangan dilipat. Kalau itu perusahaan advertising atau NGO. NGO itu LSM. Biasanya tidak terlalu formal atau lebih kasual. Ukuran pakaian jangan kebesaran dan tidak kekecilan. Yang penting pas. Pakaiannya bersih dan rapi. Tidak lecek. Kemudian sepatu juga bersih. Nah, ini yang penting. Perhiasan atau aksesoris dan parfum tidak terlalu mencolok. Kalau bahu parfumnya sudah 100 meter. Baunya kelihatan, nah ini terlalu mencolok. Sehingga nanti satu ruangan di kantor itu akan bahu parfum Anda. Rambut terlihat bersih dan tersisir rapi. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Mengapa Anda pantas untuk jabatan ini? Mengapa perusahaan meski menerima Anda? Yang kedua, mengapa Anda tertarik bekerja di perusahaan ini? Yang ketiga, apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda? Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Apa kontribusi yang telah Anda berikan di perusahaan lama? Kesulitan apa yang Anda alami di perusahaan lama? Bagaimana solusinya? Apa ukuran sukses untuk Anda? Bagaimana Anda mencapai tujuan karir di perusahaan ini? Bagaimana Anda menghadapi stres? Kontribusi apa yang akan diberikan ke perusahaan? Itulah pertanyaan-pertanyaan sulit yang sering susah dijawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!